Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sholih dan sholihah Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Kita membaca basmalah dan doa untuk kedua orang tua Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ghafir liwali walidayya warhamhumakama robba yanisoghirah Amin Hari ini kita akan belajar tentang matsilah Nah, kayak apa sih matsilah itu? Nah, kita saksikan video berikut ini Matsilah Hari ini kita mulai belajar hukum bacaan dalam membaca Al-Quran Nah, apa sih matsilah itu? Kita belajar berikutnya Mat itu artinya panjang Dan silah artinya hubungan Sedangkan menurut istilah Matsilah adalah Apabila ada hak domir yang berharokat kasroh atau domah yang berdiri Hak domir itu yang kayak gimana ya? Hak domir itu bentuknya seperti angka lima Arab Tempatnya Pasti di akhir kata Bukan di akhir kalimat Tapi akhir kata Sedangkan menurut istilah Matsilah adalah Apabila ada hak domir Yang berharokat kasroh atau domah yang berdiri Hak domir itu yang kayak gimana ya? Hak domir itu bentuknya seperti angka lima Arab Tempatnya Pasti di akhir kata Bukan di akhir kalimat Tapi akhir kata Matsilah terbagi menjadi dua Yang pertama matsilah kosiroh Yang kedua matsilah towilah Sekarang misika menjelaskan yang pertama Yang matsilah kosiroh Matsilah kosiroh Apabila ada hak domir Apabila ada hak domir Hak yang bentuknya bulat seperti angka lima tadi Lima Arab Bertemu dengan huruf selain hamzah Panjang bacaannya Adalah dua harokat Nah misika ulangi lagi Matsilah kosiroh adalah Apabila ada hak domir Bertemu dengan huruf selain hamzah Selain hamzah Panjang bacaannya adalah dua harokat Hamzah biasanya ditulis kalau di Al-Quran itu ada huruf alif Di atasnya atau di bawahnya itu ada huruf hamzah Nah itu namanya hamzah Yang kedua mat silah towilah Apabila ada hak domir Bertemu dengan huruf hamzah Hanya dengan huruf hamzah Mat silah towilah itu hurufnya hanya satu Hanya hamzah Yaitu alif yang di atas atau di bawahnya ada huruf hamzah Panjang bacaannya adalah Dua, empat, atau enam harokat Boleh dua harokat, empat harokat, atau enam harokat Contoh bacaan Matsilah kosiroh Hari ini kita belajar tentang Cara membaca Matsilah kosiroh Sekarang misika bacakan contohnya Wa ummihi wa abihi Wa ummihi wa abihi Yang kedua Innahu kana Innahu kana Yang ketiga Misika ulangi dari pertama Wa ummihi wa abihi Innahu kana Fasjuda'lahu wa sabihu Innahu min ni'matin Nah itu tadi penjelasan tentang Matsilah Oke kita akhiri pelajaran kali ini Dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabilalamin Terima kasih.